Halo teman-teman selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita akan bermain Shinobi Origin kita gak main blocks piece dulu ya blocks piece gue akan lanjutin di video selanjutnya yang artinya besok karena ada update besar-besaran ya di Shinobi Origin ini yaitu adalah sage mode ada toad sage mode attack ya kayak Naruto lalu ada snake lalu ada spider lalu ada lion kalau gak salah itu aja deh kita cek dulu ya ya bener ada toad lalu spider snake ada lion udah ya itu aja kayaknya ya kayaknya gak ada lagi deh oke itu aja sih dan di video kali ini gue gak akan coba untuk unlock semua ya nanti mungkin di video selanjutnya gue akan coba satu-satu ya dari semua sage ini dari toad lalu spider lalu snake ini kita urutin aja ya dari toad spider snake lalu kita akan coba lain yang terakhir di video kali ini kita akan mencoba unlock toad sage mode ya ini gue sekarang lokasinya ada di mist bridge ya jembatannya si naruto kalau kalian ini tahu jembatannya haruto nah ini nih di mist bridge lah yang ada Ichigo ya gue gak ngerti sih kenapa disini bisa ada Ichigo gitu padahal ini game naruto ada Ichigo loh ya pokoknya gue disini ya temen-temen ya gue akan ngasih tahu ke kalian lokasi toad sage mode let's go Schluss nah ini temen-temen posisinya dari yangüne Bridge itu ya Ini kalian Ke bawah aja Nah disini dia Kalian liat ada air terjun Kalian ikutin gue aja deh Kalian naik Lalu kalian liat Ada kayak air terjun gitu Dan ada katak-kataknya tuh ya Kalian pergi aja ke situ Ini gue gak tau belajar Pake grips apa enggak ya Karena gue lagi gak punya grips sih Kayaknya sih enggak ya Pake duit aja Kayaknya ya Kita coba ya Ini belajarnya kayak yang ini nih Yang ada scrollnya ya Teman-teman Bukan kayak Katak-katak yang kayak gini ya Kalian ke katak-katak Yang ada scrollnya kayak gini Let's go kita coba Oke Kelar Gue bayar 3000 teman-teman Lumayan banyak ya Lumayan mahal ini 3000 nih Toth Sage ya Waduh Oke Yaudah kita coba liat dulu Skillnya kayak gimana ya Oke Jadi kita punya Toth Summoning Ini kita taruh di Air Lalu ada Ini apa Apa ini Gue gak tau nih Oh Toth Sage Art Oh Toth Sage Art Oke kita pake ya Oh itu mode Oke gue kira Oke ini mode ya Toth Sage Art Ini mode Lalu ada Toth Summoning 2 Ini kita taruh di Ini belum di unlock ya Oke deh Ya unlock dulu deh Oh oke Ini dua-duanya mode Ini kenapa gak bisa di unlock ya Toth Summoning yang ini Gue gak tau Ini dia berbeda teman-teman Dia gak ada sambungannya gitu loh Nih liat Kan harusnya ada kayak sambungan benangnya gini kan Ini gak ada Kenapa ya gue gak arta sih Ini apa Toth Summoning 3 Dan ini mode juga ya Kita coba yang Toth Sage Art dulu teman-teman ya Eh kita coba yang ini dulu deh Toth Summoning dulu Skill pertama Ini langsung ke unlock nih Gak perlu kalian unlock nih Yang Toth Summoning sama Sama Toth Sage Art ini Kalian gak perlu unlock ya Dia otomatis unlock Bagus lah Kita gak pake banyak poin Poin gue cuma 55 sih Cukup lah Oke Kita akan Coba yang ini dulu ya teman-teman ya Tunggu ini cari tempat yang Enak sedikit kayak Dimana ya teman-teman ya Di Miss Bridge aja deh Oke teman-teman Ini gue udah Ada di Miss Bridge lagi ya Tadi posisi disana Kalian tau ya Ini kalian kalo dari pintu masuk ya Kalian ke kiri aja tuh Kesitu tuh Disitu dia ya Tersembunyi memang Kayak di Naruto aja Gunung Myoboku Kalo gak salah namanya Atau apa gitu Dan itu tersembunyi kan Sama disini juga tersembunyi Kalian masih cari Mesti naik sih Kalian paling gampang kalian naik sih Dan kalian harus bayar 3.000 teman-teman ya Kalo dari duit gue sih Duit gue tadi kan 21.000 Ini tinggal 18.000 Berarti kan 3.000 kan Hilang ya Ya sekitar segitu Dan kalian gak butuh grip Sepertinya Kalo belajar Sage Mode ya Gue gak punya grip loh Oh punya 6 Oke Dari mana tuh Gue gak pernah ini kayaknya Oke dah Gue gak tau ya teman-teman Gue pake grip apa enggak Karena Gue gak perhatiin sih Kalo Kalo pake grip pun Palingnya sekitar 5 mungkin Jadi kalian siapin aja Grip 5 ya Karena gue gak tau Aduh kenapa gue ngaliat dulu ya Gue gak tau sih Harusnya sih gak pake grips ya Oke deh teman-teman Kita akan Langsung coba aja ya Yang Thoth Summoning Gama Bunta ya Ini apa sih namanya Gama Bunta kan Atau Gamakichi ya Punya Naruto Dan ini Wah bahagia banget sih Oke Kenapa tuh dia gerak sendiri Lah 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 Kenapa lu tong Oke kita coba deh Ini bisa nyerang gak ya Aduh Ichigo nya Diambil Kita kesana deh Ke Miss Bridge kedua ya Ini gak bisa lari loh teman-teman Yaudah Kita ketemu di Miss Bridge yang sana Gue mau nyoba Ini bisa dicoba Untung nyerang gak sih Bisa teman-teman Harusnya Tuh liat ya Dia bisa nyerang nih Nuh Itu gue klik-klik ya Nyerang Oh nyerangnya Lama banget ini boy Woy apa-apaan Woy Oke Kita akan coba ya Pake tot summoning itu Dia bisa nyerang Atau gak ya Kita ngecoba Ay bagi banget teman-teman Ini masih ngebug Atau gimana dah Liat Gerak sendiri cuy Ngapain lu tong Woy Woy udah 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 cukup 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 Wah Saman lagi Saman lagi Oke Dan gue gak bisa gerak lagi What is wrong with you What is wrong with you Kataknya marah Kataknya marah Kita diterbangin sama kataknya Dikesel sepertinya ya Oh my god Why god Why 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 Ayo lah Ayo lah Oke bisa Kita coba nyerang ya Bisa gak ya Oke bisa Gue gak tau dari dia berkurang apa gak ya Gue gak tau Bener Mana dia Oh mati Wow Oke Kita coba pukul dulu ya Biar kita lihat Damagenya berapa Oh Sakit loh teman-teman Woy sakit loh Ini sakit loh Lumayan loh Wow Lumayan ya Lumayan nih Ini bisa nyerang otomatis gak ya Kalau gak salah Gue liat di youtube itu Dia bisa nyerang otomatis sih Ah Ngebak lagi dia Jadi kalau Kayak gini ngebak nih Kalian mesti Oh my god Ini masih bagi ya Gue gak tau Dia gak bisa dipakai gitu loh Kadang-kadang bisa Kadang-kadang gak bisa Tuh Oke Oke Gue gak tau dia gak bisa Gak bisa maju ya Gue gak ngerti Kenapa Oh oke Kenapa nih Woy Nah bisa Gue mau coba Dia bisa nyerang otomatis Apa enggak Karena setogel bisa Coba ya Tidak sepertinya Dia tidak menyerang ya Coba kita deketin Hei nyerang kataku Kataku Ngapain ini katak Diam doang woy Sudahlah oke Kita ngecoba pake yang Tod Sage Art ya Ini kayaknya Sage Art nya kayak Naruto deh Kayak mode Sunnine gitu Mode apa sih namanya Gue lupa deh Sunnine kan Eh Iya kan Sunnine mode kan namanya Kalau gue salah komen ya Yang bener apa gue lupa sih Kalau gak salah Sunnine mode deh Kita coba ya Ini mantap ini Ini mantap Lihat tuh Ini baru keren ya Matanya jadi kayak Katak ya Kayak di Naruto beneran Lalu ada kayak Apa nih Eyeshadow nya begini nih Eyeshadow apa Eleanor Gak tau lah gue Lah itu kenapa coba Laba labanya naikin Kodok Ini kenapa NPC cuman satu ya Kayaknya disini ada banyak deh Oh di bawah Oke Kita coba serang ya Kalau tadi serangan biasa Kayaknya beberapa gitu Oh 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 Sebentar temen temen Kalau kalian pake Sage mode Itu kalian punya Kayak scroll Di belakang gitu ya Tuh kita coba Lihat dulu ya Damagenya Kalau gak pake Sage mode berapa Ilang dong Oke Kita coba ya Kalau gak pake Sage mode berapa Ya segitulah ya Sekarang kita coba Pake Sage mode Tuh kalian kayak Dapet ada gulungan gitu Di belakangnya ya Kita coba ya Wow Wow Damagenya Increase banget ya Parah parah Lihat tuh Damagenya Wow Sadis 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 Oke Ternyata Taut Sage art OP juga nih Dia bukan kayak Ini ya Fighting style Bukan kayak fighting style dia Dia kayak nambahin Damagenya doang sih Kayaknya Nambahin speed Enggak juga sih Kayaknya nambahin Ini doang deh Damagenya doang ya Kayaknya Cuma kita cek lagi deh Kita coba lagi deh Lawan yang ini Lebih kuat Iya bener Nambahin ini ya Tadi Ini kalau kita gak pake Sage mode tuh Jadi kecil ya Damagenya Oke Itu bagus lah Masih bisa diterima lah Ini yang gue ngerti nih Kenapa dia gak nyerang sendiri Dan kadang-kadang suka Ngebak gitu loh Tuh liat Dia gak mau Gak mau jalan Tuh Bisa-bisa Ini kan masih pukul Ini ngapain sih Ingat gak lu Ini Ngapain sih Kataknya berantung Sama laba-laba Coba Minggir kamu Kan Nge-lag lagi dah Nge-lag lagi dah Ngapain nih Coba katak lari-lari sendiri Gue gak mau cinta apa-apa nih Hei Hei udah cukup Hei cukup Hei cukup Ah sudahlah Capek gue Kita coba yang Totsage art yang ketiga ya Apa sih tadi namanya Gue lupa Oh summoning ketiga Kita coba ya Ini apa ya Gue gak tau nih Kita coba ya Tadi kan ini mode ya Termasuk ya temen-temen ya Kalau yang ini kan Summoning nih Nah kalau yang satu lagi Ini mode nih Gue gak tau apa Kita jadi katak lah Atau Sama aja Wait a minute Gue salah Atau di mana Oh Totsummoning Tiga kan Hmm Kok dia Totsage juga ya Gue gak ngerti Temen-temen Gue gak Ini gak bisa dipakai Atau gimana ya Kok kita cuma Bisa pake dua skill ya Yang Totsummoning Sama Sake art Sebentar Sebentar Kita Mana sih Oke Kita pake ini dulu Ini kita batalin dulu Yang ini mungkin bagi nih Gue gak tau nih Kita coba yang ini ya Ini kenapa gak bisa dipakai Gue gak tau Gue gak bisa pake ini Entah kenapa Gue gak bisa pake ini Gue gak tau kenapa Lihat tuh Gak berubah ya Sagi mode gue Pantesan aja Hmm Oke temen-temen Gue Gak begitu mengerti sih Tapi Sepertinya memang Belum bisa digunakan ya Yang Summoning ketiga ini Karena yang Summoning kedua ini Kita gak bisa pake Ini gue gak tau kenapa Yang ini kita bisa pake Kayak tadi ya Yang ini Kenapa gak bisa ya Kayaknya masih buggy Mungkin mereka Jadi seduluan Tapi masih Masih ada yang ngebug Atau gimana gitu Kita Dari Totsummoning Kita cuma bisa pake Dua skill ya Yang Totsummoning ini Sama Hmm Sagi art Hmm Oke Well Hmm Oke sih menurut gue Ya Not bad Not bad Bagus kok Lumayan ya Not bad banget Karena Sakit ya Tapi ya 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 begini Gak tau gue Gak usahnya Ngebugnya ya temen-temen Masih bagai Tuh kan Marah dia Marah dah Wah Masih ada bagi Gini ya temen-temen Tuh Lihat tuh Tuh Pantatnya coba keluar sekarang Oke bisa Ini lumayan sih Damagenya kalian lihat ya Oh my god It's so buggy Bahkan gak mau mukul ya Ayo pukul Kataku Hmm Tuh liat ya Damagenya Not bad sih Hmm Cuma ngebugnya ini loh Ngebugnya ini loh Aduh Aduh Jadi Mending gue saranin Jangan beli Totsage Earth dulu ya Kecuali kalian emang Peminat Kayak Naruto gitu sih Jadi kayak Jadi pengen kayak Naruto gitu ya Punya Sagemode kayak gini Sama Punya ini nih Oh namanya SageMode temen-temen Bukan Sunnive Mode ya Salah gue serius-serius Namanya SageMode Totsage ya Totsage Gak kotor ya Gak kotor itu Tots 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 Itu bacanya Tots ya Oke kita Mau kumpulin dulu Sage nya Gue gak tutup ya Oke temen-temen Jadi itu dia ya Totsage Art Kalau menurut gue sih Mendingan Kalian jangan beli dulu sih Karena Gue gak tau sih Ini masih buggy Lihat ya Bisa sih sebenarnya dipakai ya Dan sakit Sakit-sakit Buat ngelawan NPC gini Enak ya Ya bagus lah Damagenya lumayan bagus lah Cuman Ya Ya kalian lihat lah ya Ngebug banget Ini bahkan beberapa skillnya Mas belum bisa dipakai ya Jadi sayang sih Mendingan Kalian pake yang lain ya Ntar gue coba deh Kita coba yang Snake Art Sama Lion Sama Spider ya Kita coba bandingin Mana yang Enak dipakai dulu lah Paling gak Karena ini Menurut gue yang Totsage Art ini masih Gak bisa dipakai sama sekali sih Karena ininya masih Gak berguna Sama sekali gak berguna ini Ini Ya Ya bisa sih nyerang Cuman Ngebug-ngebug mulu gitu loh Dan dia jalannya juga Lama ya Tuh lumayan sih Mati kan Cepet loh ini Ngebunuhnya cuman Ya lama gitu Geraknya loh Gak bisa dipakai buat PVP Sama sekali gak bisa dipakai ini Ya sudah lah Terima kasih teman-teman Sudah menonton video yang Gak tau gak begitu jelas ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis Dan subscribe itu membantu gue Untuk terus mengembangkan channel ini Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian Supaya channel kita semangat berkembang And I'll see you guys In the next video Bye bye Ciao Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.